Fasabbih, maka bertasbihlah Kenapa kita bertasbih? Karena disini ada kekuasaan Allah Jadi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Tidak ada dalam pikiran manusia Maka semua itu terjadi atas kehendak Allah Inna fi khulqin samawati wal ardi Waktila fi leil wa nahari la ayati li'ulil albab Al-lazina yadkurun Allah kiyaman wa ku'udan wa ala junubihim Wa yetafakkaruna fi khulqin samawati wal ardi Rabbana maa khulaqta hadha batilan subhanak Subhanaka faqina azab an-nar Kenapa kita gak asapin idun kita? Begitu masuk, kita asapkan mati sudah Kalau ada orang yang gelap dalam kehidupan Susah dalam kehidupan ni amalkan Maka malam hari ini Setiap malam rohku disini Kita mengamalkan amalannya Baginda Rasul Saat bangun tengah malam Melihat keindahan alam ini Lalu diamalkan oleh orang-orang yang berilmu Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang satunya lagi adalah kita mengamalkan amalannya Nabi Yunus alaihissalam Malam hari ini kita akan bicara Ada berapa kalimat subhana Di dalam kitab munajat Kita biasa Zikir Menggunakan kalimat Subhanallah Maha suci Allah Biasanya Kalau kita habis sholat Kita viridkan kalimat ini Kita zikir kalimat ini Subhanallah Di dalam kita Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saat kita Ruku saja dalam sholat Kita baca Subhanarabiyal A'udhimi wa bihamdih Itu kita Memahasucikan Allah subhanahu wa ta'ala Saat kita sujud juga Kita bertasbih Memahasucikan Allah Lewat kalimat Subhanarabiyal a'ala wa bihamdih Dan Tidak ketinggalan jemaah sekalian Di dalam kitab munajat yang kita baca ini Ada beberapa kalimat tasbih Dan dimana punya Keberkahan tersendiri Punya manfaat tersendiri Dan punya fadilah tersendiri Di dalam kita Bertasbih Kita Menyatakan kepada Allah Kalau Allah itu Maha suci Memahasucikan Allah subhanahu wa ta'ala Daripada Sifat-sifat Makhluknya Maka Saat kita baca Subhanallah Maha suci engkau ya Allah Yang Allah sendiri Tidak bergantung kepada makhluknya Kita suka baca itu Kulhu Allahu ahad Allahu samad Lam yalid Walam yulad Ya kan Allah tidak Beranak Dan Allah tidak diperanakan Nah unsur-unsur Yang berkaitan dengan makhluk Harus kita sucikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lewat kita mengucapkan kalimat Subhanallah Wabihamdi Bapak-bapak sekalian Ada keistimewaan Kalau kita melihat Kalimat tasbih Dan ada kisah-kisah yang unik Dan Saat kita bertasbih Itu diperintahkan oleh Allah Sebagai contoh Dalam Al-Quran ada kalimat Wasabbihuhu Bukrotau wa ausila Bertasbihlah kalian Kepada Allah Bukrotau wa ausila Waktu pagi hari Dan waktu sore hari Jadi secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita Untuk bertasbih Di pagi hari Dan di sore hari Ulama menafsirkan Kapan sore hari itu Sebelum matahari terbenam Kapan pagi hari itu Sebelum matahari terbit Maka Dianjurkan oleh Allah Untuk bertasbih Sore hari Sebelum matahari terbenam Dan pagi hari Sebelum matahari terbit Maka dulu guru saya Diponduk mengajarkan Dianjurkan untuk Bertasbih Habis asar Dan habis subuh Apa alasannya? Karena asar Tidak ada ba'diahnya Tidak ada ba'diah asar Tidak ada ba'diah subuh Maghrib ada ba'diahnya Isha ada ba'diahnya Zuhur ada ba'diahnya Dan di ba'diah-ba'diah tersebut Tidak dianjurkan Secara khusus Untuk bertasbih Tapi Allah Menganjurkan Secara khusus Bertasbih Sebelum matahari terbenam Dan sebelum matahari Terbit Kenapa? Kata guru saya adalah Bahwa Ba'diah asar Tidak ada Ba'diah subuh Tidak ada Apa gantinya? Bunyi itu ayat Bertasbih lah kamu Di waktu sore hari Dan di waktu Pagi hari Artinya Sunnah Kalau bertasbih Pada waktu-waktu tertentu Sebab nanti ada segolongan orang Gak boleh dong Bida'ah menggunakan waktu tertentu Gak boleh Nanti bida'ah Oh tidak Quran kan bilang demikian Artinya Boleh Nah Di dalam Kitab Munajat Yang kita baca ini Ada tiga Kalimat Tasbih Yang Difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada Di dalam Surat An-Nasr Di halaman 12 itu Bismillahirrahmanirrahim Iza jaa'a Nasrullahi wal fath Waru'aitan Nasa yadakuluna Fidinillahi afwaja Fasabbih bihamdi rabbika Wastawfiruh Innahu Kana Tawwaba Iza jaa'a Apabila telah datang Nasrullahi Pertolongan Allah Wal fathu Dan kemenangan Kalau sudah datang Pertolongan Allah Maka pasti ada Kemenangan Waru'aitan Nasa Pada saat Ada Pertolongan Allah Lalu Mendapatkan Kemenangan Waru'aitan Nasa Dan menyaksikan Manusia Yadakuluna Yang masuk Fidinillahi Fidinillahi Pada agama Allah Afwajan Dengan Berbondong-bondong Nih jemaah Sekalian Nanti Suatu saat Akan dapat Kemenangan Selamat datang Nanti Suatu saat Umat Islam Akan mendapatkan Pertolongan Dari Allah Dan mendapatkan Kemenangan Nih Kita baca Ini suruh Setiap malam Rubuk Disini Insya Allah Nanti kita akan Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Dan mendapatkan Kemenangan itu Kalau sudah ada Kemenangan Nanti kita akan Menyaksikan Banyak orang Yang berbondong-bondong Masuk ke dalam Agama Allah Entah kapan Ya urusan Allah Dah Yang jelas Allah sudah Menginformasikan Demikian Nah pada saat Terjadi demikian Apa katanya Fasabbih Maka Bertasbih Kenapa kita Bertasbih Karena disini Ada kekuasaan Allah Yang tidak Dipikirkan Oleh manusia Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Tersebut Tidak ada Dalam pikiran Manusia Maka semua itu Terjadi Atas kehendak Allah Inilah Kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dipikir oleh Manusia Kok bisa ya Kok bisa ya Kayaknya Tidak mungkin deh Tapi kalau Allah sudah Berkehendak Kalau Allah Sudah Menetapkan Maka sesuatu Itu akan terjadi Disitu muncul Subhanallah Maka Subhanallah Itu adalah Ungkapan Untuk Kalau ada Kejadian Yang diluar Daripada Dugaan kita Kejadian Yang luar Biasa Maka Dianjurkan Untuk Mengusamkan Kelimat Subhanallah Makanya Inilah Kelima Tasbih Pertama Dalam kitab Munajat Ini Kita Bertasbih Kepada Allah Karena Kita Mendapatkan Kemenangan Kita Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Banyak orang Yang masuk Kedalam Agama Islam Bertasbih Kita Kita Bila Apakah Nggak Nyangka Ini Sudah Bukan Bagian Daripada Perbuatan Manusia Makanya Subhanallah Kan Dalam Islam Diajarkan Kalau Kita Perbuat Dosa Ucapannya Astagfirullah Dapat Nikmat Ucapannya Alhamdulillah Ada Orang Meninggal Ucapannya Innalillah Ada Godaan Syaitan Ucapannya A'udzubillah Ada Wanita Cantik Ucapannya Subhanallah Alhamdulillah Atau Ada Kejadian Kejadian Yang Aneh Diluar Daripada Perkiraan Kita Dan Kita Tidak Sanggup Berbuat Demikian Maka Disitu Muncul Fasabbih Bertasbillah Kepada Allah Subhanallah Maha Suci Allah Dan Ini Kita Baca Jemaah Sekalian Di Ayat Ini Ya Kalau Malam Hari Ini Kita Baca Ya Kadang Kadang Majlis Kita Cuma Lima Orang Kan Awalnya Cuma Tiga Orang Ya Terus Orang Datang Bukan Lagi Dalam Pikiran Kita Bukan Lagi Urusan Kita Tugas Kita Hanya Mengamalkan Tugas Kita Hanya Membaca Kalau Allah Menghendaki Banyak Orang Ya Allah Menghendaki Akan Terjadi Ya Terjadi Kalaupun Tidak Ada Orang Kan Ada Makhluk Yang Lain Gitu Kan Nah Semua Kalau Tadi Jangan Bilangnya Ini Pohon-pohon Pada Ikut Munajat Ikut Hadir Kalau Saya Bilang Pada Minggu Yang Lalu Yang Hadir Bukan Hanya Manusia Tapi Juga Dari Kelangan Jin Nah Fasabih Maka Bertasbih Bihamdika Ya kan Kita Bertasbih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bihamdika Dengan Memuji Memuji Atas Kebesaran Allah Baru Kita Mohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu yang pertama Kalimat Tasbih Di dalam Kitab Munajat Yang kedua Ada Di halaman 18 Rabbana Ma Kholakota Hatha Bautilan Subhanaka Fawkina Azaban Nar Rabbana Wahai Tuhan Kami Ma Kholakota Tiada Engkau Ciptakan Hatha Ini Bautilan Sia Sia Subhanaka Mahasut Engkau Ya Rabb Fawkina Maka Hindarkan Lakami Azaban Daripada Siksa Api Neraka Ini Pujian Kita Kepada Allah Kenapa Kita Muji Allah Karena Kita Melihat Ada Ciptaan Allah Di Dunia Ini Engkau Yang Sia Sia Siptaan Allah Itu Tidak Ada Yang Sia Sia Dan Ini Menggambarkan Tentang Orang Orang Yang Berilmu In Itu Itu Rintatan Ayat Awal Daripada Sebelum Munculnya Kalimat Ini Di Atas Itu Allah Mengisahkan Bahwa Di dalam Siang Dan Malam Ada Allah Menciptakan Tumbuhan Menciptakan Alam Ini Menciptakan Segala Sesuatu Itu Bagi Orang Orang Yang Punya Pikiran Ulul Albab Bagaimana Mereka Orang Orang Yang Berdikir Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saat Dia Berdiri Saat Dia Berjalan Saat Dia Duduk Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Memikirkan Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Habis Dia Berdikir Lalu Memikirkan Ciptaan Allah Lalu Muncul Kalimat Jemaah Sekalian Kalimat Ini Dalam Hadisnya Biasa Dibaca Oleh Nabi Apabila Bangun Di Tengah Malam Melihat Keatas Bintang Bintang Yang Menyalak Di Langit Bulan Yang Bersinar Luar Biasa Melihat Keindahan Langitnya Disinilah Baginda Rasul Membaca Ayat Ini Maka Sunnah Kita Membaca Ayat Ini Apabila Bangun Di Tengah Malam Melihat Keindahan Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelang Subuh Nah Rabbana Makhulakutah Hadha Bautilan Subhanaka Fawkina Azaban Nar Maha Suci Engkau Ya Rob Atas Ciptaan Ciptaan Mu Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Enggak Ada yang Sia-sia Jemaah Sekalian Walau Yang Terkecil Sekalipun Kadang-kadang Dipandang Mata Oleh kita Ini buruk Bagi Allah Tidak ada Yang buruk Semua Ada Hikmahnya Semua Ada Manfaatnya Maka 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 Menggunakan Kalimat Subhanak Ya Dalam Pandangan Manusia Contoh Coba Pak Dalam Pandangan Kita Makhluk Yang Terhina Itu Apa Kita Bilang Babi Babi Kan Juga Masih Ada Manfaat Babi Masih Ada Manfaatnya Salah Satu Manfaat Adalah Allah Ciptakan Babi Untuk Menguji Keimanan Orang Islam Anjing Umpama Sekarang Ada Anjing Pelacak Masih Ada Manfaatnya Maka Itu Makhluk Yang Besar Yang Kelihatan Sekarang Makhluk Yang Terkecil Maka Ada Bunyi Ayat Inna Allah La Yastahyi Ay Yaudri Bama Thalam Maba Udhatan Fama Fau Kuh Sesungguhnya Allah Tidak Malu Menciptakan Makhluk Sebesar Nyamuk Atau Yang Lebih Kecil Daripada Nyamuk Allah Tidak Merasa Malu Allah Tidak Merasa Hina Allah Menciptakan Nyamuk Terkadang Kita Suka Menghina Nyamuk Padahal Nyamuk Yang Digitkan Paling Luar Daripada Kulit Kita Yang Disedot Darah Kotor Masih Ada Manfaat Dan Saking Manfaat Nyamuk Ini Sekarang Berapa Banyak Obat Nyamuk Gara-gara Satu Nyamuk Yang Kecil Tersebut Dan Berapa Karyawan Yang Terselamatkan Daripada Ekonominya Gara-gara Nyamuk Yang Terkecil Itu Ada Autan Ada Baygon Ada Sofer Apalagi Itu Banyak Berapa Banyak Ya kan Maslahat Daripada Nyamuk Tersebut Terkadang Orang Menghina Nyamuk Gitu Coba Kalau Tidak 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 Berapa Banyak Manusia Yang Diselamatkan Oleh Allah Dari Sisi Ekonominya Atau Berapa Banyak Orang Yang Disyahidkan Oleh Allah Gara-gara Ada Covid Karena Orang Yang Meninggal Gara-gara Wabah Dalam Hadis Apa Hukumannya Syahid Jangan Dianggap Hina Orang Yang Mati Karena Covid Jadi Kalau Ada Orang Yang Meninggal Dunia Kena Wabah Itu Hitungannya Syahid Kita Suka Menghina Orang Gara-gara Yang Meninggal Karena Covid Nah Dari Ciptaan Ciptaan Allah Tersebut Ada Manfaatnya Terkadang Kita Memunculkan Mudorotnya Tapi Allah Tidak Malu Makanya Kita Muji Subhanaka Fakina Aza Banar Subhanaka Mahasucu Engkau Ya Rab Begitu Kita Mengucapkan Kalimat Subhanaka Dalam Hal Ini Adalah Kita Tiadakan Kita Tiadakan Unsur Daripada Makhluknya Untuk Allah Unsur Yang Merendahkan Allah Gara-gara Makhluknya Kita Tiadakan Itu Subhanaka Maha Suci Engkau Ya Rab Ya kan Tembako Ini Siapa Bilang Ada Mudorot Ada Manfaatnya Yang Enggak Boleh Berlebihannya Doan Ngerokok Boleh Makanya Pada saat Covid Kemarin Saya Tanya Sama Kawan-kawan Saya Dokter Itu Yang Kena Covid Ngerokok Apa Enggak Oh Kita Ngerokok Lah Kok Gitu Ustadz Coba Di kamar Orang Kena Covid Saat Mau Memasukkan Pasien Covid Di kamar Tersebut Itu Kamar Diapain Diasapin Dulu Disemprot Dulu Biar Anonya Mati Kuman Mati Virus Nah Daripada Kita Semprot Maka Asap Itu Kamarnya Kenapa Kita Nggak Asapin Idun Kita Begitu Masuk Kita Asapkan Mati Sudah Apalagi Jingol Coba Cek Ada Manfaat Bulu 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 Ini Sangat Manfaat Ini Luar Biasa Ciptaan Allah Itulah Kalimatnya Subhanak Habis Itu Baru Kita Minta Fakina Adha Bannar Ini Kalau Kita Kaitkan Ternyata Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Membuat Kita Terhindar Daripada Adab Api Neraka Nah Kalau Kita Bertasbih Insyaallah Kita Diselamatkan Daripada Adab Api Neraka Maka Hidup Ini Pak Jangan Membenci Sesuatu Jangan Meremaikan Ciptaan Allah Sekecil Apapun Apalagi Yang Besar Jangan Dikucilkan Itu Baru Barang Yang Kecil Pak Bagaimana Kawan Kita Bagaimana Orang Orang Di Sekitar Kita Hanya Gara Gara Beda Pilihan Kita Kucilkan Yang Kecil Seja Gak Boleh Apalagi Kawan Yang Sama Besar Kita Jangan Gara Gara Beda Pilihan Beda Sikap Kita Kucilkan Kita Remekan Kita Hinakan Itu Ciptaan Allah Atau Jangan Kita Kecilkan Kecilkan Orang Kafir Jangan Nanti Kalau Mereka Masuk Islam Jangan Jangan Mereka Yang Lebih Alim Daripada Kita Gak Boleh Apa Boleh Jadi Kamu Sayang Sama Itu Barang Atau Cinta Nanti Akan Jadi Musuh Hati Hati Itu Kata Quran Maka Jamah Sekalian Melihat Kondisi Kehidupan Ini Sudahlah Subhanak Muji Saja Allah Ini Kan Ciptaan Allah Ini Kan Skenario Allah Allah Punya Cara Cara Tertentu Tuhan Kita Apa Cukup Kita Memuji Allah Subhanahu Wata'ala Itu Diajarkan Oleh Allah Berda'wah Itu Godaannya Banyak Berda'wah Itu Cobaannya Banyak Ujiannya Banyak Di uji Sama Orang Lain Di uji Sama Jum'ah Sendiri Di uji Sama Orang Di rumah Kita Sendiri Bahkan Di uji Lewat Pribadi Kita Sendiri Itu Dalam Da'wah Terbukti Jemaah Sekalian Bahwa Nabi Yunus Alaihissalam Itu Berda'wah Puluhan Tahun Ya kan Pengikut yang Bisa Dihitung Dengan Jari Dan Lari Dari Medan Da'wah Ya Lari Keluar Negeri Lari Keluar Negeri Akhirnya Nabi Yunus Nabi Yunus Dipatok Sama Ikan Dalam Perut Ikan Menurut Kita Hancur Nggak Hancur Nggak Ini dalam Logika Kita Hancur 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 Dalam Logika Kita Tersebut Bagi Allah Nggak Hanya Bagian Daripada Pikiran Kita Kalau Dalam Pikiran Kita Sebagai Umat Manusia Ini Kita Dimakan Oleh Ikan Hidup Dalam Perut Ikan Bahwa Kita Akan Hancur Tapi Nabi Yunus Tidak Ada Amaliyahnya Apa Amaliyahnya Ini jadi La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Min Zolimin Tidak Tuhan Kecuali Engkau Ya Rob Nanti La Ilaha Illa Anta Baru Subhanaka Maksud Engkau Ya Rob Begitu Nabi Yunus Membaca Amaliyah Ini Jemaah Sekalian Di Dalam Perut Ikat Maka Nabi Yunus Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalimat Dalam Al-Quran Maka Kami Selamatkan Nabi Yunus Daripada Perut Ikat Itu Juga Boleh Diamalkan Oleh Orang Orang Yang Berimat Nanti Juga Diselamatkan Oleh Allah La Sudah Sama Keragunan Kata Pak Soni Dia Datang Keragunan Wahai Ketua Ragunan Saya Mau Uji Amal Ngetes Mere Mau Kandang Macan Dibuka Masuk Kandang Macan La La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inikum Tum Dholimin Awalnya Lancar Pak Sonia Nama Lama Masuk Quran Itu Ada Pak Soni Telah Menguji Beredannya Maka Dia Tamat Makan Sama Macan Habis Nanti Biar Naik Dia Renting Itu Dia Share Ada Nama Dia Sesebut Jemaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Perut Ikan Itu Gelap Luar Biasa Kesengsaraan Yang Luar Biasa Nabi Yunus Amalkan Kalimat Ini Dia Diselamatkan Oleh Allah Artinya Kalau Ada Orang Yang Gelap Dalam Kehidupan Susah Dalam Kehidupan Amalkan Di sini Kalimatnya Langsung Subhanallah Kalau Sebelumnya Ada Subhanaka Maha Suci Engkau Yang Kalimatnya Hitob Menggunakan Kalimat Hidup Yang Kedua Sementara Di Ayat Yang Ini Langsung Subhanallah Subhanallah Dalam Kalimat Ini Sebelumnya Allah Menggunakan Kalimat Yang Istilah Kita Itu Adalah Asma'ul Husna Yang Luar Biasanya Adalah Kalau Di Amalannya Di Bacaannya Nabi Yunus La Ilaha Illa Anta Subhanaka Sementara Di Dalam Kalimat Yang Ini Allah Menggunakan Kalimat Yang Awalnya Adalah Kalau Di Kalimat Yang Disampaikan Sama Nabi Yunus Adalah La Ilaha Illa Anta Subhanaka Sementara Di Kalimat Yang Ini Ujungnya Subhanallah Amma Yushrikun Ini Luar Biasa Jemaah Sekalian Hebat Dan Ditutup Dengan Subhanallah Maha Suci Allah Maha Suci Dari Apa Amma Yushrikun Dari Apa Yang Mereka Persekutukan Jadi Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Banyak Orang-orang Yang Menyukutukannya Tadi Sudah Saya Sampaikan Awalnya Kalimat La Ilaha Ilahu Itu Kalimat Tauhid Orang Yang Bertauhid Kepada Allah Ditutup Dengan Kalimat Subhanallah Amma Yushrikun Amma Yushrikun Lawannya La Ilaha Ilahu Atau La Ilaha Ilah Anta Atau La Ilaha Ilahu Allah Kan Begitu Kita Memasukkan Allah Kita Menyadakan Sifat-sifat Yang Lemah Dalam Zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Kalimat Tasbih Yang Keempat Yang Kelima Masih Rentetan Ayat Yang Sama Baru Baru Yusabihu Lahu Ma Fis Samawati Wal Ard Wah Hu Aziz Hal Hakim Ini Menggunakan Kalimat Yusabihu Dari kata Sabaha Yusabihu Tasbihat Yusabihu Artinya Orang Yang Selalu Bertasbih Bertasbihnya Bukan Satu Kali Bertasbihnya Bukan Dua Kali Tapi Menandakan Perbuatan Hari Ini Dan Perbuatan Selanjutnya Disini Siapa Yang Bertasbih Yusabihu Lahu Mafis Samawati Wal Ab Bahwa Makhluk Yang Di Langit Makhluk Yang Di Bumi Dan Bumi Itu Sendiri Langit Itu Sendiri Senantiasa Bertasbih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Setiap Makhluk Bertasbih Jemaah Sekalian Setiap Ciptaan Allah Selalu Bertasbih Batu Batuan Bertasbih Tumbuh Tumbuhan Bertasbih Air Bertasbih Api Bertasbih Semua Bertasbih Para binatang Bertasbih Semua Bertasbih Tasbihnya Mereka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Cara Mereka Masing-masing Matahari Bertasbih Iya Kan Bulan Bertasbih Semua Bertasbih Nah Kalau Semua Itu Bertasbih Lalu Bagaimana Dengan Kita Sebagai Orang Yang Beriman Dimana Orang Beriman Itu Harus Lalu Bertasbih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Perintah Allah Ini adalah Ya Ya Ayuh Alladzina Aman Udhkur Allah Zikron Kethiro Was Sambihuh Bukrot Wa Asila Lalu bagaimana Kita sekarang Seperti apa Tasbih Kita Bisa Kita Baca Subhanaka Bisa Kita Baca Subhanallah Atau Dengan Cara Kita Masing-masing Kita Bertasbih Ada Dengan Cara Kita Di Tempat Tidur Ada Dengan Cara Kita Ambil Solat Ada Dengan Cara Kita Di Atas Kendaraan Atau Kemana Pun Kita Pergi Apapun Kondisi Kita Selalu Bertasbih Memah Sucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana Allah Tersebut Tiada Punya Kelemahan Seperti Lemahnya Manusia Oleh Karena Itu Begitu Kita Baca Munajat Kita Selalu Bertasbih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi